Intro Shalom bapak ibu saudara selamat pagi bagi kita semua Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara di pagi hari ini dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi 14 Juni 2023 Kita akan belajar firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaan manusia dan tiasa kami Rasanya dalam kehidupan kami Sekali lagi Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai hidup kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan Hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami Kami akan melanda sinyari dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua Tuhan Agar boleh mengerti firman-Mu Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Masmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Masmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka-cita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah negib Orang-orang yang menabur dengan menucurkan air mata Bukan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Demikian firman Tuhan Amin Perlindungan kita hari ini diberi tema Pulihkanlah kami Pulihkanlah kami Seorang pemuda bernama Yusuf Lusin Telah cukup lama menderita penyakit Segala upaya ia lakukan untuk sembuh Mulai dari konsultasi dokter sampai meminum ramuan kampung Semua itu dilakukan karena keinginan yang besar untuk pulih Ketika penyakitnya kambuh Ia sangat menderita dan hampir putus harapan Tapi satu keyakinan dalam dirinya Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya Itulah yang membuatnya bersemangat mencari kesembuhan Bahkan terus melayani Tuhan Sekalipun penyakitnya kadang membuatnya begitu menderita Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel ketika keadaan mereka begitu menyedihkan Mereka dibuang ke negeri asing dan harus hidup sebagai budak bangsa lain Dalam keadaannya sebagai bangsa buangan Mereka sungguh mengalami kesulitan hidup bagaikan orang yang sedang mengalami sakit keras Namun kesabaran dan kesetiaan mereka dalam pengharapan kepada Tuhan Sehingga mereka tetap bersemangat menanti pertolongan Tuhan Mereka sungguh meyakini bahwa perbuatan Allah yang besar Akan memulihkan keadaan mereka seperti ketika Tuhan memulihkan batang air kering di tanah negeri Tuhan lain akan merubah tangis dan ratap menjadi sorak-sorai dan sukacita Seperti orang-orang yang menabur dengan berjurkan air mata Akan menuai dan kembali membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai Demikian pula kehidupan kita sekarang ini Kita tidak lepas dari pergumulan hidup Baik persoalan ekonomi, pendidikan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan kesehatan Tapi kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita Karena itu Tegulah berpengharapan dalam Tuhan Karena dialah yang akan memulihkan keadaan kita Tegulah berpengharapan dalam Tuhan Karena dialah yang akan memulihkan keadaan kita Amin firman Tuhan Bapak Ibu Serah Sedara mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami Terima kasih Rahul Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih Allah Tertunggal Firmanmu hari ini begitu indah dalam hidup kami Firmanmu mengajar kami Karena kami selalu setia dalam iman kami Tegulah dalam iman kami Karena kami yakin Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi kami Bapak dalam surga kami Menyerahkan segala hidup kami Segala aktif kami Segala pekerjaan pelayanan kami Di hari ini Tuhan Kami berdoa bagi kami yang bekerja Kau berkati kami semua Karena kami boleh bertanggung jawab dalam kami melaksanakan pekerjaan kami masing-masing Kau berdoa untuk anak-anak kami Yang menempuh pendidikan Di sekolah wapun di perguruan tinggi Tuhan Kau berkati mereka semua Kau berkati agar mereka menjadi anak-anak yang menjadi terang Dimana Tuhan tempatkan mereka masing-masing Anak-anak muda kami Tuhan Dalam perguruan mereka mencari pekerjaan Dalam perguruan mereka mencari pasangan hidup Kau berkati Tunjukkan pilihan terbaik bagi mereka Semua Tuhan Kau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Bapak pendidikan sekeluarga Menjelis-menjelis gereja Guru-guru sekolah minggu Dan pengurus-pengurus OIK Tuhan Kau berkati mereka semua Dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan yang kau Lembankan kepada mereka masing-masing Kami berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh Yang kau boleh sembuhkan Yang berduka yang kau boleh hiburkan Orang tua kami dalam melanjut usia Tuhan Yang kau kuatkan iman percaya mereka Kau berdoa untuk pemerintah kami Yang kau berkati mereka Yang kau berkati mereka Karena mereka pemerintah kami Dengan penuh kebijaksanaan Semua perumunan hidup kami Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua selalu-selalu kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian lenungan kita hari ini Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua Shalom